Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di video aku Ashraf Ali nah di video kali ini sesuai judul dan thumbnail sudah teman-teman lihat yaps kali ini aku akan mengasih tahu tentang aplikasi videodar guys namun sebelumnya ini bukan Enders ya guys nah video dari ini adalah aplikasi untuk mengunduh video lagu foto yang ada di YouTube Facebook Instagram songklot tiktok dan lainnya ya guys Wah banyak sekali ya Nah penasaran kalian bagaimana cara mengunduhnya tapi sebelum kita ke videonya bantu dong like video ini komen dan subscribe channel ini ya guys guys semakin berkembang dan jangan lupa hidupkan notifikasinya dan share video ini ke medsos yang kalian punya langsung aja ke videonya guys ini adalah aplikasi videodar ya guys nanti saya kasih linknya di description box karena di playstore maupun upstore tidak ada ya aplikasi ini baiklah langsung aja kita buka aplikasinya nah ini adalah tampilan aplikasi videodar ya guys jadi di sini kita bisa mendownload video maupun foto yang ada di YouTube Instagram Facebook tiktok soundcloud dan lainnya ya guys oke langsung aja ya pertama kita mencoba mendownload video yang ada di YouTube sebelum itu teman-teman harus mencari link video yang mau kita download dalam bentuk MP3 maupun MP4 nah saya mau pilih video ini aja yang mau kita simpan dalam bentuk MP3 maupun MP4 baiklah langsung aja kita pilih titik tiga di sini lalu kita pilih bagikan lalu kita klik salin link baiklah sudah kita salin ya linknya lalu kita pergi kembali ke aplikasi videodar tadi nah lalu kita klik yang ada bacaan cari atau masukkan url lalu kita tempelkan link yang baru kita salin tadi setelah itu enter nah guys di sini ada bacaan link unduhan audio berarti kita bisa menyimpan video ini dalam bentuk lagu ya guys dalam format MP3 maupun M4A oke kita coba ya saya mau pilih yang MP3 yang 128 kbps oke kita klik lalu kita klik mulai mengunduh nah disini ada ikon unduh di ujung kanan atas lalu kita klik nah ini adalah proses unduhannya ya guys selanjutnya kita coba ya download dalam bentuk video format MP4 nah disini banyak ya guys kualitas videonya ada 144p 140 360 sampai 1080 HD 60 fps ya guys jadi teman-teman bisa pilih ya kalau jika mau kualitas videonya sangat bersih pilih yang 1080 HD atau 1080p HD 60 fps ya guys nah saya mau download video format format 144p aja ya guys kalau kita klik mulai mengunduh nah selanjutnya kita mau download foto atau video yang ada di Instagram ya guys Oke kita ke aplikasi Instagram dulu kita cari nama pengguna yang mau kita simpan foto atau videonya guys nah saya mau pilih foto ini aja ya guys yang mau kita simpan kita klik titik tiga di ujung kanan atas lalu kita klik salin tautan setelah itu kita kembali lagi ya guys ke aplikasi videodar lalu kita klik lagi ke cari atau masukkan url lalu kita tempelkan link yang baru kita salinkan tadi enter telah seperti ini lalu kita klik ikon unduh di ujung kiri bawah lalu kita pilih kualitas foto yang mau kita unduh ya guys saya mau pilih ini aja kita pergi lagi ke aplikasi Instagram untuk mencari postingan video yang mau kita salin linknya ya guys nah ini video yang mau saya simpan videonya ya guys lalu kita klik titik tiga di ujung kanan atas kita pilih salin tautan setelah kita klik salin tautan tadi kita kembali ke aplikasi videodar ya guys lalu kita klik cari atau masukkan url ya guys kita tempelkan linknya lalu kita enter nah langsung aja ya kita klik ikon unduh di ujung kiri bawah lalu kita klik kualitas video yang mau kita unduh saya mau pilih ini aja ya guys nah kali ini aku akan mau ngasih tahu bagaimana sih cara mendownload foto maupun video tanpa salin tautan ya guys caranya yaitu kita langsung aja kita klik syari atau masukkan url lalu kita searching video yang mau kita simpan dalam bentuk video maupun lagu nah lalu kita pilih video yang mau kita simpan saya mau pilih video ini aja ya guys lalu kita klik ikon patir warna biru disini nah disini adalah kualitas video maupun lagu yang mau kita download format m4a dan mp3 ini menjadi lagu ya guys sedangkan 144p-1080p ini adalah kualitas videonya ya guys baiklah saya mau pilih yang ini aja nah kita cari ya riwayat pengunduhan tadi kita klik ikon unduh di ujung kanan atas nah ini adalah video atau foto yang kita unduhkan tadi ya guys yang paling bawah ini ini adalah video dalam bentuk mp3 ya guys atau lagu dan ini adalah video yang dalam butuh mp4 dan ini adalah foto yang kita unduh dari Instagram dan ini adalah video yang kita unduh dari Instagram Nah itu dia ya guys caranya selamat mencoba yaps itu dia guys video penjelasan tentang aplikasi video dar tapi di video ini saya hanya menjelaskan mengunduh yang ada di YouTube menjadi video maupun lagu dan yang ada di Instagram menjadi foto maupun video gak mungkin juga kan saya akan menjelaskan semuanya bagaimana cara mengunduh foto atau video yang ada di Facebook, TikTok, SoundCloud dan lainnya pasti akan panjang durasinya tapi tenang aja guys pasti teman-teman sudah bisa ya cara mengunduhnya tinggal kita salin linknya lalu kita pergi ke aplikasi video dar dan langsung kita unduh nah saya akhiri dulu ya video kali ini jangan lupa like video ini comment dan subscribe channel ini ya guys supaya semakin bertumbang dan jangan lupa hidupkan notifikasinya dan share video ini ke message yang kalian punya sampai jumpa di video aku selanjutnya bye bye bye